Inikah bukti Ayu Ting Ting telah dilamar Adit Jayusman? Pedangdut Ayu Ting Ting tengah menjadi sorotan publik atas kabar kedekatannya dengan seorang duda bernama Adit Jayusman. Bahkan, Ibunda Bilkis ini dikabarkan telah dilamar oleh anak dari salah satu petinggi bang swasta di Indonesia tersebut. Kabar ini menyerbak Usai Ayu mengunggah foto di Instagram pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Pada foto tersebut, pelantun lagu Minyak Wangi itu tampak cantik saat berpose dengan dua kuntum bunga mawar berwarna putih. Bunga itu satu dikaitkan di bagian telinga, sementara yang satunya ia selipkan di antara jemarinya. Ayu pun tampak tersenyum semringah kehadapan kamera. Dalam keterangan itu, Ayu menyebut soal bunga yang tumbuh lagi. Bunga putumbuh elege happy monday, tulis Ayu. Rupanya hal itu diartikan oleh pengikutnya di Instagram sebagai representasi atas perasaannya yang kini tengah berbunga usai dekat dengan Adit. Terlebih, netizen bermata jeli melihat ada cincin berlian yang melingkar di jari manis Ayu. Mereka pun berspekulasi bahwa cincin itu adalah tanda keseriusan dari Adit yang hendak meminang Ayu. Bunga aja atau pemiliknya lagi berbunga-bunga, kata Rosma Al-Faiz. Sama ama hati Ayu ya, yang sedang berbunga, bunga, bahagia selalunya Ayu dan ikis. Doa yang terbaik dari aku untuk keluarga Ayah Rojak, sehat dalam lindungan, Allah SWT. Amin ya robal alamin, sebut Elvitanov. Sesuai dengan cap tionnya, bunga yang layu tumbuh lagi. Si Ayu yang lagi berbunga-berbunga hatinya, uhui, tulis Raisa Ziviana. Terima kasih telah menonton!